Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memimpin upacara Hari Bayangkara ke-76 di Semarang, Jawa Tengah. Usai upacara, Jokowi membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat dan para pedagang di Pasar Peterongan. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-76 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan kepolisian Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berpesan kepada Polri agar bekerja lebih hati-hati dan presisi. Kedepan, Polri memiliki tugas berat, salah satunya mengamankan agenda-agenda besar negara, mulai dari KTT G20 hingga Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sampaikan, dirgahayu kepolisian negara Republik Indonesia teruslah menjadi rastra sewa kotama, abdi utama nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Upacara Hut Bayangkara ke-76 diberiakan oleh berbagai atraksi, termasuk terjun payung TNI Polri sebagai simbol sinergitas. Selanjutnya, Pendaratan. Happy Lady. Usai minggu uti hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mendatangi pasar Peterongan Sumarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan bantuan sosial paket sembako kepada para pedagang di pasar. Seluruh pedagang dan masyarakat pun menyambut meriah kedatangan Jokowi dan juga Ganjar yang mengikuti di belakangnya. Yang khusus sifatnya enggak ya, tapi sebenarnya kita janganlah. Biar bayangkara ini kepolisian menyatu dengan rakyat dan itu tadi dibuktikan Pak Polri dan juga caranya mengenang mereka yang berkesenian, yang jualan UMKM, bisa masuk, dan itu juga menggembirakan sekali. Kami senang sekali sebagai pedagang kami diberhatikan oleh Pak Ganjar, oleh Gubernur dan Presiden, dan kami sangat antusia, sangat berkembira dengan kehadiran Pak Jokowi dan Pak Gubernur di pasar Peterongan. Kalau untuk Gubernuran sudah dua kali, Pak Ganjar, kalau Pak Jokowi baru pertama kali masuk ke pasar Peterongan. Selain memberi bantuan sosial, Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar juga meninjau harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok. Tim Liputan AI News melaporkan.